Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lainnya pemirsa, sempat tertunda beberapa waktu akibat miskomunikasi. Akhirnya jamaah calon haji Travelindo Grup Banjarmasin berangkat menuju Tanah Suci setelah mendapatkan visa khusus. Puluhan jamaah calon haji sempat tersah akibat miskomunikasi beberapa hari lalu terkait jadwal keberangkatan ke Tanah Suci, Mekah. Namun akhirnya selasa 6 Agustus, jamaah calon haji yang berjumlah 50 orang lebih ini berhasil berangkat setelah mendapatkan visa khusus. Direktur utama PT Travelindo Grup Banjarmasin, Haji Supriyadi dalam keterangan persnya mengakui telah terjadi miskomunikasi beberapa waktu lalu sehingga membuat resah jamaah calon haji yang dikelola pihaknya. Akibat keterlambatan pengurusan visa yang telah terjadi perubahan karena penutupan visa dilakukan lebih awal oleh instansi yang berwenang. Haji tulis secara pelindung sudah berangkat ya, tadi jam 9 sama ada 2 penerbangan sama jam 11 siang. Dari Jakarta nanti naik Saudi Airlines tanpa transit langsung ke Mekah. Nah kami juga memohon maaf kalau sempat terjadi kegelisahan di pari jamaah karena memang keterlambatan staf kami ke pengurusan visa. Tahun ini memang ada perubahan, biasanya penutupan visa itu di tanggal 30 jauh keedah, nah tahun ini di tanggal 25 jauh keedah, jadi lebih maju. Nah sementara kita programnya program akhir, jadi pas mau pengurusan waktunya tutup kalah kabut. Nah kemudian waktu itu mungkin dari staf kami menyampaikan ke jamaahnya komunikasinya kurang pas, akhirnya gelisah dan sempat terjadi keributan. Nah saya turun tangan, karena last minute kita tidak bisa menggunakan visa haji biasa, jadi kita menggunakan pakai visa purada. Yang mana perusahaan harus mengeluarkan lagi anggaran untuk membeli visa, itu ya kisaran hampir 8.000 USD, yang setara kurang lebih 120 jutaan per orang. Nah itu di luar biaya-biaya yang lain yang seharusnya tidak perlu kita keluarkan, tapi itu risiko kita yang penting jamaah sekarang sudah bisa berangkat dan mereka bisa berhaji sesuai yang mereka inginkan. Terkait hal itu pihak Trevi Lindo Grup Banjarmasin menyatakan permohonan maaf kepada seluruh jamaah calon haji plus yang dikelola pihaknya, karena keterlambatan keberangkatan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Muhammad Firdaus, Ihsan BanjarTV Muhammad Firdaus, Ihsan BanjarTV